Seksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten Tasikmalaya telah digelar beberapa waktu lalu. Selain pendidikan, bidang lain yang dihelat dalam seleksi itu adalah pangan, agama dan sosial budaya, sumber daya alam dan bidang inovasi teknologi. Untuk yang terakhir itu, bidang inovasi teknologi, Muhammad Arief Ramdhani terpilih sebagai juaranya. Pria kelahiran 1967 ini membuat teknologi tepat guna untuk memudahkan para peternak udang dalam pengelolaan kualitas air. Awal mula teknologi tepat guna ini dibuat saat dirinya mengikuti KKN di pesisir selatan. Kebanyakan peternak udang tambak di pesisir selatan masih menggunakan cara konvensional dalam mengatur kualitas airnya. Padahal secara teori, udang merupakan salah satu komoditi yang tingkat kematiannya cukup tinggi. Daya tahan tubuh mereka tak begitu baik dalam menghadapi perubahan kualitas air. Arief menjelaskan, para peternak udang tambak di sana masih menggunakan kertas lakmus untuk mengecek kadar pH dalam air. Itu pun dilakukan tidak berkala, hanya pada pagi dan sore padahal kualitas air bisa berubah kapan saja. Karena itulah ia memutuskan untuk membuat proyek ekstrim V2 dengan dibantu keempat rekan dalam satu timnya. Melalui proyek ini, para peternak udang tak lagi harus melakukan pengecekan secara manual. Alat ini dibekali mikrokontrol, akuator, serta beberapa sensor lain seperti sensor pH, kadar garam, suhu, kekeruhan air, oksigen, dan jarak yang secara otomatis mengontrol sekaligus memperbaiki kualitas air. Dengan alat ini pun para peternak udang bisa memantau kualitas air secara real time melalui sebuah aplikasi pada ponsel. Selain menekan biaya produksi, hasil panen udang juga bisa meningkat. Berdasarkan pengujian skala laboratorium yang dilakukan selama dua bulan, hasilnya menunjukkan dengan alat ini, para peternak udang bisa meningkatkan hasil panen sampai 20 persen. Itu terjadi lantaran tingkat kematian udang akibat buruknya pengelolaan air kian berkurang. Arief menyebutkan, proyek ini bukan kali pertamanya memenangi perlombaan. Sebelumnya, proyek ekstrim V1 meraih juara satu di tingkat nasional. Ditanya soal target ke depan, Arief mengaku akan terus berinovasi dan mengembangkan proyeknya. Kalau sudah mencapai titik kesempurnaan, diharapkan proyek ini bisa diproduksi massal.